Lionel Messi dicari petinju Meksiko Canelo Alvarez. Messi dianggap melakukan pelecehan terhadap negaranya. Canelo marah melihat video Messi di ruang ganti pemain. Messi menginjak jersey timnas Meksiko usai laga Piala Dunia 2022. Komentar Canelo mendapatkan reaksi yang cukup beragam. Ada yang mendukung dan ada pula yang menganggapnya berlebihan. Pertandingan Korea Selatan dan Gana dibunuhi banyak drama. Pelatih Korea Selatan Paolo Bento mendapatkan kartu merah karena dianggap melakukan protes yang berlebihan. Terlihat Song Han Min marah dengan pelatihnya dan tidak mau berpelukan setelah pertandingan berakhir. Kejadian lucu lainnya terlihat saat staff Gana melakukan selfie bersama Son saat dia bersedih atas kekalahan yang dialaminya. Portugal berhasil mengamankan tiket ke fase 16 besar setelah mengarahkan Uruguay dengan skor 2-0. Ronaldo sempat mencetak gol melalui sundulan. Namun hal itu dianulir oleh FIFA sebagai gol milik Bruno Fernandes. Laga Kamerun melawan Serbia memberikan penampilan yang luar biasa. Adu balas gol dilakukan oleh kedua tim. Kamerun sempat tertinggal dengan skor 3-1 namun berhasil membalikan keadaan berkat gol dari Abu Bakar pada menit ke-63 dan gol Erik Maksim pada menit ke-66. Laga Brazil vs Swiss diramaikan dengan penampilan Neymar palsu di stadion. Terlihat banyak fans yang melakukan selfie bersama Neymar palsu ini. Nyatanya Neymar asli sedang menonton pertandingan di hotel akibat cedera engkel. Brazil akhirnya berhasil mencetak gol berkat Casemiro. Setelah sebelumnya gol Vinicius dianulir oleh VAR karena offside di menit ke-64. Brazil menjadi tim ketiga yang lolos ke fase 16 besar Piala Dunia 2022. Sekian inilah update hari ini. Sampai jumpa di inilah update selanjutnya.